ini kalau sudah dibuka seperti ini sarang alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Sari Haji Channel pada hari ini saya memiliki kesempatan untuk belajar tentang lebah madu yang ada di fakultas peternakan UGM cuman yang membedakan disini adalah lebah madunya bukan lebah madu dari spesies abis akan tetapi dari spesies tetragonula levisep jadi nanti aktivitasnya nanti adalah memindah koloni yang ada di dari bambu nanti dipindah ke wadah kotak kayu jadi lebah yang ada di fakultas peternakan ini juga masih baru di fakultas peternakan karena di fakultas peternakan kebetulan juga ada mata kuliah tentang ilmu lebah madu mata kuliah baru jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang lebah madu boleh main ke fakultas peternakan atau bisa mengambil kuliah di fakultas peternakan UGM oke mau tahu keseruannya seperti apa proses pemindahan koloni lebahnya tapi sebelum sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang kemudian jangan lupa share kepada teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat dan juga tulis komentar yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang peternakan yang ingin diketahui oke mau tahu keseruannya seperti apa memindahkan koloni lebah madu yuk ikutin saya selamat menikmati jadi ini sekarang saya sedang berada di kandang lebah madu ya disini lebah madunya adalah lebah madu tetragonula sp atau biasa disebut dengan lebah kelanceng atau ada juga yang bilang lebah lanceng jadi disini nanti saya bersama dengan ini mas agus mas agus ini dokter muda di bidang lebah jadi memang dia ahlinya tentang lebah khususnya tentang lebah kelanceng ini ya jadi disini mas aku sedang mengajari adik-adik fakultas peternakan caranya memisahkan koloni lebah madu dari wadah bambu ini jadi pkl juga itu 154 jam yuk ke kota ini anak-anak berdiri sangsa belum pkl tuh jadi disettingnya gimana yuk ini jualan sendiri mas agus halo sehat mas sehat lagi ngajari cara mindah oke lagi ngajari memperbagi ilmu masih takut Mas jadi jangan lebih yang sama ini dan ini jangan sampai kalau gini takutnya nanti kena ini oke siap kalau sudah masuk tinggal di buka gini ini sudah ada cek ya suaranya ini banyak nah ini kan ada kelihatan yang kuning itu vibratnya atau vibrat vibratnya roti lebah kalau diluar kan masih tepung sari namanya nah ini harusnya dibelah jika kalau ini koloni bagus ini super brood cell nya banyak brood cell nya banyak atau cell ramanya tapi kalau di peternak itu telur bahasa simpelnya bahasa simpelnya telur tapi kalau bahasa ditulisannya brood cell nanti yang warna guning-guning ini ya oh yang guning sampai yang coklat ini kan banyak nah itu ini bisa dibagi dua ini dibagi dua menjadi dua koloni jadi dua koloni tetapi syaratnya kita lihat nanti queen cell yang kayak tadi itu atau kalau tidak jadi nanti dia tetap satu ada tetap di bambu ini satunya tetap di kota pindah ke kota pindah ke kota ini ya kita dibagi ngambil yang ini sebagian pindah ke sini ini dipotong sebagian kalau jadi dua kita cari lebah ratunya masukkan ke sini di kota ini cara memindahkannya nah ini 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 lebah ratunya nah ini 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 kan kelihatan besar sekali nah itu abdomennya besar kan itu lebah ratunya aduh kalau bisa diincah lebah ratunya dulu pindahkan ke sini nanti ini dibagi nanti oh ini ya ini ya later oke kan gak perlu diajari kan beritahu lebah ratu kan ratu itu bisa dipancang dengan disini ini adalah koloni lebah kelanjeng kalau di Jawa bahasanya kelanjeng tetapi yang spesies yang kita kembangkan di Fakultas Pertanakan UTM itu yang tetragonula leficep nah yang ini bagian pot madu jadi pot madu dari kelanjeng yang ini adalah brood cell yang ini biasanya yang warna agak krem-krem gini ini brood cell yang siap menetas nah kalau yang sudah coklat-coklat seperti ini brood cell yang masih muda brood cell ya mas ya brood cell brood cell oke nah jadi nanti ini bagian madu yang tadi sudah dipanen sedikit jadi nanti dia akan meletakkan pot madu itu berdekatan dengan lubang keluar masuk ini adalah lubang keluar masuknya oke oke kita pindah oke jadi ini nanti rencana kita mau pindahin yang di dari bambu pindah ke kotak oke oke karena nanti ketika kita pindahkan koloninya jadi nanti pot madu itu pasti diletakkan di dekat lubang keluar masuk karena memang itu sarang alaminya jadi nanti akan kita pindah jadi cara pindahnya gampang jadi kita cukup potong yang konstruksi propolis yang menempel ini di dinding dari bambu atau kalau biasanya teman-teman ada yang mengangkat seperti ini juga nah atau dipotong seperti ini jadi kita potong pelan-pelan harapannya jangan sampai nanti bisa merusak brood cell nya jadi kalau mau pindah dipindah semua mas termasuk apa namanya koloninya itu ini dipindah semua tapi kalau ada ini guin cell nya bisa nanti kita bagi jadi dua nanti yang ada lebah ratunya kita pindahkan ke kotak yang ada guin cell nya biarkan di sarang yang bambu ini kita tutup lagi harapannya guin cell nya itu akan netas jadi calon lebah ratu baru guin cell nya ada di sebelah sini bentar nanti kita cek ada lebah ratunya enggak oke guin cell nya jadi cell lebah ratu nah nanti ini ini akan ketika netas akan menjadi lebah ratu baru ini kan terlihat perbedaannya kan yang cell yang untuk lebah pekerja atau jantan ini kan hampir berapa kali lipat dari sini ya boleh kira-kira 3 atau 4 ya ini kan agak besar yang besar sendiri nah ini kan terlihat perbedaannya dengan yang lain nah ini calon untuk lebah ratu kalau yang ini yang kuningnya besar itu ya sini oh ini ada lebah ratu baru bentar ini yang baru sudah netas nah ini sudah netas ini nah ini guin cell nya juga nanti akan netas ini bisa dibagi koloninya nah ini nah ini calon lebah ratu yang baru ini ini baru sudah lumayan lama sih netas ini tapi belum bisa bertelur kalau yang ini jadi dia memang kalau apa namanya calon ratu itu dia warnanya berbeda ya dari sisi warna sedikit berbeda dengan lebah pekerja atau lebah jantan dari sisi ukuran paling besar oke dia kemungkinan ini lebah ratu ini gak ada ya atau sudah ganti kalau ini contohnya yang lebah pekerja ya mas ya ini masih gabung nih lebah pekerja sama lebah jantan oke jadi hanya diletakkan aja mas oke jadi hanya diletakkan aja mas nanti untuk yang konstruksinya seperti ini nanti si lebahnya sendiri akan mengatuk yang ini membuatnya oke ini kelihatan paku ini paku dari kalau enggak dari usuk ini rumah atau kandang tapi biasanya di peternak-peternak ada yang menggunakan pisau juga ada yang menggunakan bambu ini bambu tipis prinsip tujuannya sama jadi kita pindah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati disini juga ada Nabil boleh dibuka maskernya Nabil ini juga dia mahasiswa dari fakultas peternakan angkatan berapa saya angkatan 2016 angkatan 2016 ya kebetulan mas Nabil ini juga penelitiannya tentang madu ya tentang lebah ya tentang behavior atau tingkah laku lebah tingkah laku lebah ya selamat menikmati